Yang kita butuhkan saat hati merasa disakiti adalah ketenangan Jika gelisah, solusi semudah apapun kadang-kadang gak bisa dapat dalam kehidupan kita Tapi kalau hati tenang, setidaknya kita akan dituntun untuk mendapatkan solusi dari persoalan kita Dan ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan zikrullah Menyebut, mengingat nama Allah Zikir kepada Allah Pribadi berzikir itu teman-teman sekalian Adalah dia yang menjadikan setiap langkah dalam hidupnya Untuk semakin ingat dengan Allah Duduknya, ingat dengan Allah Berdirinya, ingat dengan Allah Tidurnya, maka dalam tidurnya pun dia melafazkan lafaz Allah Ketika dia mendapatkan sesuatu dalam hidupnya Maka yang terucap jelisannya hanyalah kalimat Allah Ketika mendapatkan nikmat, yang keluar kalimatnya adalah Alhamdulillah Ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang menyakiti, menyulitkan Maka yang keluar kalimatnya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mempesona Maka keluar dilisannya Masya Allah Tabaruk Allah Jika melihat sesuatu yang buruk Keluar dilisannya kalimat Subhanallah Ketika berbuat dosa Keluar kalimatnya apa? Astaghfirullah Lisannya zikir Matanya zikir Telinganya zikir Tangannya berzikir Kakinya berzikir Aktifitasnya berzikir Rumahnya tempat zikir Kamarnya tempat zikir Bahkan kafe, hotel, pasar, angkot, kereta api, motornya Semua tempat berzikir Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka saat dia dikecewakan Dia butuh ketenangan Dan tidak ada yang bisa menghadirkan ketenangan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu Saat gelisah Tidak ada nama yang harus kita panggil Kecuali Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!